Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel bibatik digital fashion design online class terima kasih untuk sudah memilih tim kami menampingi langkah dalam mempelajari semua hal tentang fashion design langkah pertama kita open dulu pola dasar muka setelah file open lanjutkan dengan file save s kemudian kita simpan dengan nama lain yaitu pola kaos badan muka kemudian kita sesuaikan dulu ukuran titik kerum lengannya sesuaikan kelebarannya di sini saya turun 2 cm dari titik kerum lengan yang paling bawah kemudian saya pakai poin ya pakai menu poin dari titik kerum lengan turun 2 cm setelah itu saya pakai intelligent pen saya klik kanan dulu supaya berputarnya teratur kemudian klik kiri nanti akan minta tabel ukuran saya keluarkan 2 cm kemudian setelah itu klik ok kita sudah punya garis kerum lengan titik bawah yang terbaru lanjut menyesuaikan panjang kaos kita fokuskan pada garis pinggang di titik tengah muka kemudian kita pakai intelligent pen sudutnya yang teratur arahkan ke bawah saya turunkan dari garis pinggang 10 cm masih tetap memakai intelligent pen saya klik kiri kemudian klik kanan yang penting sudah melebihi titik kerum yang baru kemudian kita tarik garis ke bawah setelah itu kita pindah pakai modify kita atur lebarnya disesuaikan oke sekarang kita menyesuaikan garis kerum lengan kita pakai intelligent pen terus berputarnya yang tidak teratur jangan terlalu jauh jaraknya sedikit-sedikit kemudian setelah mendekati garis badan atau lingkar badan garis yang itu kita sesuaikan oke ini setelah itu klik kanan lanjut kita hapus dengan menu eraser bagian-bagian yang mengganggu pola setelah kita setelah kita tentukan poin setelah kita tentukan poin kemudian kita memakai intelligent pen dengan sudut perputaran yang teratur kita arahkan ke kanan pokoknya melebihi yang garis bahu titik poin yang baru kita bentuk lanjutkan ke poin yang ada di garis bahu klik ke bawah kemudian dengan kemudian masih dengan poin kita atur supaya garisnya tidak longgar garis leher masing-masing titik di poin ini saya masukkan ke arah garis 0,5 cm kita sudah punya poin yang baru langkah yang selanjutnya adalah dengan intelligent pen mulai dari garis bahu garis bahu yang dekat ke rum lengan kita klik kiri dengan intelligent pen kemudian garisnya perputarannya yang tidak teratur kemudian arahkan ke garis leher yang baru kemudian klik kanan ulangi lagi klik kiri arahkan ke titik poin yang baru kemudian klik kanan jangan khawatir kalau melengkuh gini begitu klik kanan dia akan langsung lurus ulangi lagi klik kiri kemudian ulangi lagi klik kiri sampai ke panjang plus atau panjang tosen baru kemudian klik kiri terus klik kanan oke garisnya sudah terbentuk setelah semua garis-garis yang tidak penting berhasil kita hapus yang kita tinggalkan hanya garis dada dan garis pinggang ini untuk manduan membuat pola bagian belakang setelah itu kita save dan kita akan melanjut ke langkah berikutnya sampai ketemu di materi yang berikutnya link tambah Terima kasih telah menonton!